Buat kalian yang udah ngikutin channel Laikul dari awal banget nih, dari awal-awal bikin cover lagu, bikin tutorial recording gitu-gitu Kalian pasti tau kalo dulu tuh aku pake kursi apa ya, kursi perjuangan, kursi plastik yang ya gitu deh Bikin pantat sakit kalo ngedit lama-lama, dulu juga aku bikin videonya di dalam kamar yang ya seadanya aja gitu Dan sampe akhirnya sekarang bulan November 2019, aku akhirnya bisa beli ini nih Ini adalah kursi perjuangannya Ini udah nemenin aku dari jaman kapan ya, dari jaman udah lama banget, dari kapan? 2015 aku start bikin channel Dan 2016, 2016 lah, 2016, 2017, 2019 Sekitar 3 tahunan, sekitar 3 tahunan aku bikin video pake kursi ini Keliatan gak? Pake kursi itu dan Ya, akhirnya punya kesempatan buat Biar kamu saatnya untuk pensiun ya nak ya Dan akhirnya aku bisa merasakan Ya, empuk banget guys Empuk banget nih Kita bisa tiduran juga disini Sebelum kita bahas kursinya Kita liat unboxingnya dulu kali ya Bentar, bentar Tonton ini dulu Halo temen-temen semua Kembali lagi dengan Laikul Fahri disini Di channel ini aku banyak membahas tips seputar Youtube Dari mulai editing, recording, peralatan untuk syuting Seperti video ini Jadi kalau kalian baru pertama kalinya ke channel ini Setelah nonton video ini Kalian bisa cek video-video sebelumnya Kalian aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian Dan di video kali ini Aku bakalan unboxing ini nih Ini gede banget sih Akhirnya setelah sekian lama Aku Gak keliatan kan di kamera Akhirnya setelah sekian lama Di video kali ini aku bakalan unboxing ini nih Ini adalah sebuah kursi gaming Dari Kogar Nyebutnya apa ya? Koger 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 Armor S Ini aku kursinya beli sendiri ya Gak dikirimin dari Koger Tapi kalau Koger mau ngirimin satu lagi Buat editor ku boleh Atau brand lain juga boleh Kalau mau ngirimin Ini aku beli sendiri Buat kalian yang mau beli yang sama kayak aku juga Nanti aku taruh link di description box ya Kalian bisa beli pake link yang ada di description box Ini bukanya dari atas sini nih Tulaikul Fahri Ini gede banget beneran deh Ini tuh sebuah gaming chair Tapi walaupun namanya gaming chair Bukan berarti Ini cuma bisa buat gaming aja ya Karena kalau Dipake buat nulis Dipake buat ngedit itu kan Butuh kenyamanan juga Nah Kursi yang Sekarang aku ada di studio tuh Cuman ada satu yang Kursi yang lumayan enak Satunya masih pake kursi plastik Nah itulah alasan kenapa aku beli Kursi gaming ini yang bagus sekalian Biasanya yang jadi pikiran Ketika kita beli alat-alat Atau barang-barang yang Gede kayak gini tuh Ongkirnya Dan ini tuh ongkirnya juga ya Lumayan mahal juga Ini ongkirnya sekitar 200 ribu berapa gitu Itu pun pake JNE Trunking Ini informasi juga buat kalian ya Kalau kalian mau beli Barang-barang yang gede gitu Jangan dikirim pake JNE yang biasa Disitu ada JNE Trunking Ada juga Reks Ada beberapa opsi sih Pokoknya pilih aja Yang pengirimannya tuh Yang kargo Biasanya yang kargo tuh murah Dari Jakarta Ke Pekalongan tuh Sekitar 7 ribu Per kilonya ya Ini beratnya sekitar 30-an Kalau gak salah Dan ini bukan 30 kilo tuh beratnya Karena dia dihitung Dari volumenya Ini kan gede ya Lebar dan panjang Itu dihitung Dari volumenya Ini kena sekitar Berapa aku lupa Pokoknya sekitar Di kisaran 30 kiloan lah Kalau kalian ngirimnya Pake yang reguler Ya udah tekor kalian Sekarang nih aku mau Unboxing dan nunjukin Apa aja yang ada Di dalamnya Nanti sekalian Aku rakit juga ya Ini soalnya Baru pertama kalinya ini Aku beli kursi online Ini Yang pertama Disini kita dapet Cara Pemasangan kali ya Cara perakitan Ini disini udah ada Gambar-gambarnya Jadi kalian tinggal Ngikutin aja Gampang Kita sampingin dulu Kita keluarin Satu persatu ya Ini yang pertama Dari Yang paling gede dulu kali Yang paling gede dulu ini Ini adalah Ininya Sandaran belakangnya ya Ini yang paling gede Ini aku beli Yang varian warna Orangnya gini Supaya Di video Kelihatan lebih bagus aja Ada garis tepingnya Ada yang warnanya black Tapi Hitam semua gitu Gak ada aksen warna yang lain Kayaknya kurang menarik Kalau full black gitu Jadi ini aku pilih Yang ada unsur-unsur Warna orange gitu Di sampingnya Kemudian ini ada Bantal Ini juga ada bantal ya Ada dua bantal Kemudian Ada ini lagi Dilindungi Ini namanya apa ya Bukan sterofoom ya Busa-busa gitu Di antara Sectionnya itu Ada busa-busanya Jadi Supaya si kursi-kursinya itu Gak Kegesek-gesek gitu ya Ini Disini ada Kakinya Ini kakinya lumayan berat juga ya Ini besi solid kayaknya deh Kita sampingin dulu Yang paling penting nih Bagian dudukannya Ini langsung Menyatu kayaknya deh Lumayan berat juga Oh Ini kita sampingin dulu ya Kita buka aja sekalian Ini tuh Udah menyatu sama Apa ya Armrest namanya ya Disini ada dua kardus lagi nih Kardus yang pertama ini Mari kita buka dulu Kardus yang pertama Ini isinya mungkin Roda kayaknya sih Ya bener Ini isinya roda Disini dia ada Satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima roda Dan Ya ini Aksesoris-aksesorisnya Ini untuk Level kayaknya deh Supaya kursinya bisa dinaik turunin Kemudian Ada satu lagi nih Ada satu kardus lagi Ini adalah Oh untuk ini Mekanisme naik turun kursi Jadi kalau mau dinaikin Mau diturunin Ini mekanismenya Pakai ini ya Sekarang aku bakalan mulai rakit Tapi aku bakalan bikin Timelapse aja ya Karena ini kayaknya Bakalan lama Aku tuh cukup Lama kalau ngerakit-rakit Yang kayak gini Dan ini juga bukan Tutorial rakit Ini ya Bukan tutorial rakit kursi Jadi Ini aku cepetin aja videonya Dan silahkan kalian tonton Proses aku ngerakit kursi ini Karena aku juga mau Nyalain kipas Ini panas banget Kalau dinyalain kipas Sambil ngobrol Suaranya kurang enak Jadi mending aku kasih musik aja Dan kita mulai timelapsenya Terima kasih telah menonton! 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 juga enak sih dan kemudian ini bisa diatur ketinggiannya seperti biasa ya seperti kursi gaming pada umumnya kemudian yang lumayan spesial juga ini armrest namanya ya ini bisa diatur full maksudnya diatur full tuh gini kita bisa naikin ke atas ini bisa dinaikin ke atas jadi kalau mau naikin ke atas gini nih ini bisa kalau kalian mau ini turunin bisa gitu ya ini turunin kayak gini kemudian kita juga bisa dorong ke depan dorong ke belakang atur dorong ke depan dorong ke belakang kemudian bisa juga buat digeser ke kanan atau ke kiri kayak gini nih keluar gini atau ke dalam misalnya pengen kayak gini tangannya atau pengen kayak gini itu bisa juga dan kemudian apalagi tadi ya ya itulah bisa ke segala arah lumayan oke juga bisa menyesuaikan aja kalau kalian suka yang lurus sama meja ya tinggal di kendorin aja gini dilurusin udah enak sama meja lurus jadi tangannya tuh gak capek terus dia juga udah dapet ini bantalan-bantalan ini ya yang paling kerasa sih yang disini nih yang di bagian apa namanya sini pinggang pinggul di bagian sininya tuh ketika ada bantal tuh enak banget kalau pakai kursi-kursi yang gak ada bantalnya kan ngatung gitu ya itu capek biasanya sininya tapi ini disini ada bantal jadi ada yang menyangga gitu enak aja dan bagian sininya juga enak ketika kita lagi nulis atau lagi ngedit gitu lama ngedit lama gitu ini enak sih buat apa ya buat nyandar tuh enak gitu jadi gak capek ininya tuh ada yang ada yang menopang terutama buat yang jomblo-jomblo tuh yang jarang nyender gitu mungkin kursi gaming ini boleh lah ya tapi aku enggak mau bahas itu sih ini juga ininya ya apa rotarinya perputarannya tuh alus gitu ya ini coba aku muter full ya satu kali ya ini muter nih weng alus dan dia bisa sampai ya lumayan panjang gitu puterannya ini belum berhenti nih aku muter dikit aja maksudnya ini loh mekanisme muternya tuh dia alus dan ya enak aja gitu buat muter-muter buat pindah-pindah dari satu meja ke meja lain gitu enak aku gak pakai celana panjang jangan mundur-mundur lah kayak gitu kemudian untuk warnanya pada saat itu ada beberapa pilihan warna ya dari mulai yang hitam hitam emas dan hitam oranye nih aku pilih hitam oranye ini supaya di bagian sininya nih ini ada oranye-orenye nya jadi terpisah dengan background gitu loh kalau yang hitam semua tuh jadi susah kalau-kalau nanti mau pakai green screen ini bakalan memudahkan nih ada warna yang beda kayak gini di bagian garis luarnya nanti pasti kingnya tuh bakalan lebih mudah ya semoga dengan adanya kursi ini bakalan nambah produktivitas di channel Laikul semoga nanti aku bakalan lebih sering bikin video ya segitu aja video kali ini semoga videonya bermanfaat buat kalian kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke temen-temen kalian sampai ketemu di video-video selanjutnya maturnun terima kasih banget buat kalian yang udah nemenin Laikul dari awal banget dulu 2016, 2015, 2016 sampai sekarang 2019 makasih buat kalian semua yang udah support terus dan aku bisa sampai ya saat ini gitu bisa beli-beli barang yang mahal-mahal gitu-gitu ya nanti mungkin aku juga bakalan lagi mikirin nih buat giveaway-giveaway gitu nanti tunggu aja aku lagi mikirin gimana dan apa giveaway yang cocok kalian juga mungkin buat yang nonton sampai sini nih silahkan tinggalkan di kolom komentar kira-kira giveaway-nya apa dan buat cara dapetinnya gimana gitu aku gak mau yang sekedar cuman harus subscribe harus follow gitu loh enggak harus ada sesuatunya gitu loh harus ada apa ya tingkat kreatifitasnya tuh ada gitu kayak gitu aja sih selamat menikmati